892,5 RRI Perusatu, Kanal Informasi dan Inspirasi Hai, selamat siang di Waksim, makan siang bareng teman sejati Dina bakalan temenin, dan tentunya pendengar ya Dina di studio tidak sendiri, karena sudah ada narasumber dan kita akan ngebahas mengenai melestarikan budaya rote melalui giat lomba, vokal grup, kebelai dan voti kaum bapak klasis lomba lain dan tentunya kita memang harus melestarikan budaya nusantara ataupun lebih tepatnya rote gitu ya karena kita harus benar-benar mengenal dulu dan mempelajari budaya lokal kita itu seperti apa karena kita harus kuat gitu ya dan kita juga kalau sudah mengenal dengan baik maka kita memperkenalkan keluar pun juga sudah lebih baik gitu ya dan bisa memperkenalkan dengan seperti kita main media sosial gitu ya kita promosiinnya lewat situ dan kita juga bisa aktif mengikuti kebudayaan-kebudayaan seperti sekarang ini nah kalau sekarang ini pendengar ya kita berbicara soal topik hari ini kami sudah punya narasumber yang datang ke studio dan kita perkenalan dulu kali ya sama dengan narasumber yang hadir selamat siang buat ketua kaum bapak klasis lomba lain ada bapak Charles Geli loh selamat siang selamat siang oke sehat kecak selamat siang ya sehat luar biasa puji Tuhan ya oke berikutnya ada bapak Herman Benu ketua paditia lomba kebelai dan voti vokal grup ya bapak ya oke bisa lebih dekat lagi bapak selamat siang selamat siang bapak apakah sehat di siang hari ini sehat kalau siang puji Tuhan oke dan tentunya kita selama beberapa puluh menit ke depan ini kita akan ngebahas mengenai kita akan ngebahas mengenai melestarikan budaya rote melalui giat lomba vokal grup kebelai dan voti kaum bapak klasis lomba lain ya kan jadi ini kenapa kok tiba-tiba ini membicarakan mengenai melestarikan nih bapak apa sih yang kayak men-trigger gitu menginisiasi ini siapa sebenarnya apa karena bapak-bapak lagi habis ibadah terus lagi merencanakan dan kemudian langsung take action atau seperti apa ini ini sepertinya yang bakal menjawab bapak Charles dulu ya kaca dulu ya baik saya sapa dulu pendengar oh boleh silahkan radio republik Indonesia rote dimanapun berada yang diberkati Tuhan awal mula untuk mengadakan kegiatan lomba bernuansa rote lagunya juga lagu rote dan voti kebelai itu awalnya ketika kita sementara ibadah gabungan di pantai Leli ada dua gereja yang menyanyikan lagu rote fokal grupnya lagu rote yang sama juga lagunya judul dan lagu ini sangat menyentuh sehingga saya langsung saat itu meminta untuk tahun depan itu kan kegiatannya kita menyanyi dengarnya di Leli itu tahun 2022 sehingga saya bilang tahun depan kita rancang program untuk ada lomba lomba fokal grup dengan lagu ini lagu wajib rote ini karena tidak banyak lagu rote yang berfokal grup sehingga berusaha untuk kita bisa adakan kegiatan ini karena lagunya mudah juga untuk di dihafalkan, dilakukan oke, sepertinya saya juga belum pernah mendengarkan lagu itu ya jadi harus nonton ya kalau sudah mulai biar ini ya, biar tahu baiklah, berikutnya langsung nih kebetulan karena pas habis lagu itu terus tiba-tiba langsung ngebahas begitu untuk mau bikin lomba jadi saya tipe orang yang sukanya ketika ada saya ingin bergerak langsung ingin melakukan itu jadi setelah beberapa bulan kemudian kita masuk di dalam pembahasan program kegiatan di klasis dan saya masukkan itu untuk bisa adakan lomba semua bernuansa rote namun beberapa waktu ada juga yang sedikit merasa bahwa untuk menghafal lagu ini sulit sehingga lagu pilihan itu kita kasih juga lagu bahasa rote eh, bahasa Indonesia jadi kirung jemaat pilihannya bisa bahasa Indonesia tapi wajibnya itu tetap lagu rote oh lagu itu ya oke, luar biasa dan kemudian langsung dipilih nih ketua panitianya yaitu Bapak Herman Benu ya itu ketika kita ibadah di gereja di Oihunik Talita Kumi Oihunik dan kita bentuk panitia disitu dan terpilih Bapak Herman oke kita menuju ke Pak Herman dulu nih Pak Herman ini dari tadi sudah kedengaran ya kalau ada dua lagu yang dipilih ya sulit gak sih untuk memulai awal ya untuk menjadi panitia ketua panitia nih kan pastinya akan dibantu oleh anggota-anggotanya tapi kan semuanya itu pasti dari ketuanya sendiri ya sulit tidak sih Pak untuk memulai ya kalau memang kita melihat itu agak sedikit curi tetapi ada niat hati untuk bagaimana kita mau bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan panitia jadi program-program yang kita bahas itu tetap akan menjadi mudah karena kita saling mendukung dalam pekerjaan ini terutama untuk kita mempersiapkan diri untuk bagaimana kita mensukseskan sukseskan kegiatan lomba vokal guru maupun kebelai dan food tingkat kelasis dan tidak menutup kemungkinan untuk kelasis-kelasis yang ada dalam teritori rote indawa jadi ini dibukanya untuk untuk umumnya serote indawa ya tapi tetap masih menggunakan bahasa rote dan kalau menurut saya ya kebelai itu susah ya karena gak semua orang bisa hello istilahnya ya jadi begini berangkat dari sedikit anak-anak muda yang sudah mengenal tentang kebelai atau food karena budaya-budaya luar yang mempengaruhi sehingga berharap supaya kita punya budaya ini tidak tergerus maka walaupun dalam kegiatan keagaman kita bisa silipkan itu sehingga mestinya kegiatan itu berlangsung di bulan meia itu bulan budaya dan bahasa dan bahasa hanya karena kendala kita masih usaha dana dan kemudian persiapan-persiapan dari banyak peserta yang juga belum siap betul sehingga mereka minta untuk bisa geser waktu diperpanjang lagi wah luar biasa tapi kalau boleh tahu nih berarti tadi sudah sempat dikatakan juga ya dari pesertanya minta diperpanjang lagi berarti udah dibuka dong pendaftarannya ya dari tanggal berapa kalau boleh tahu nih baru banget ya Bapak ya 26 Mei sekarang 27 ini 26 Mei itu saya ralat sedikit itu disepakati untuk bisa dibatasi pendaftarnya sampai situ tapi dibukanya sudah hampir satu bulan sudah hampir satu bulan tapi ini saya punya bener-bener pengen penasaran begitu pertanyaannya nih susah gak sih maksudnya kan kalau kita lihat ya kalau untuk yang modern itu pasti banyak banget ya yang daftar tapi kalau yang namanya kayak udah mulai menuju ke budaya nih sorry-sorry ya susah ya karena memang anak sekarang itu atau palingnya daftar orang tua gitu ya tapi pasti disilipkan juga anak-anak di dalamnya begitu yang daftar itu sudah berapa banyak kalau boleh tahu sampai penutupan kemarin tanggal 26 Mei itu jadi begini kita berharap banyak sekali untuk berpartisipasi dari setiap gereja jadi yang kemarin datang mendaftar itu dari gereja Paulus Busalangga oh oke dari gereja Betania Ba'a dan yang setelah saya coba keliling dan bertanya yang dalam persiapan jadi kita tidak harus membatasi tanggal 26 itu kita tutup oh oke kita berikan ruang seluas-luasnya bagi peserta yang lain yang masih dalam persiapan karena kita tidak ingin aturan itu membatasi orang datang untuk bermuji Tuhan ya yang kita lakukan aturan manusia sehingga ketika orang sudah siap jangan sampai karena aturan kita batasi tutup sekian tanggal sekian lalu orang kecewa karena sudah siap tapi tidak bisa mendaftar dan mengikuti benar ini kan memang dibikin untuk memuliakan Tuhan ya sekaligus nilai plusnya adalah kita melestarikan budaya kita tapi itu dia sih untuk Pak Herman kalau boleh tahu nih sudah sudah berapa banyak nih dari kuota yang dipersiapkan contohnya awalnya kan pengennya cuma 20 peserta begitu 20 gereja ini hitungannya per gereja kan ya nah 20 gereja tapi untuk sekarang ini yang sudah mendaftar kalau boleh tahu sudah berapa gereja untuk sampai dengan hari ini yang sudah mendaftar itu ada 6 gereja dan bahkan ada dari klasis rete timur dan klasis barat laut oh oke jadi untuk sementara itu ada 6 gereja yang kita mendapatkan dan ada lagi kita banyak komunikasi untuk ada gasta sesuai seperti belajar klinik untuk ada kesiapan untuk mau gasta dan kekuatan kekuatan oh jadi mereka yang penting komunikasi begitu ya jadi tidak ada kata terlambat karena masih dibuka nah tapi ini pertanyaannya kan tadi pesertanya minta untuk diperpanjang gitu ya pertanyaannya adalah kapan nih akan dimulai lombanya ini iya benar ya semingguan lah ya kalau sekarang kan udah 27 seminggu lah dan melihat dari animo jemaat gitu ya itu pasti banyak yang bertanya yang menanyakan untuk lomba ini lomba ini sebenarnya dari voti dan kebelai itu satu paket begitu satu paket jadi tidak dipisah begitu jadi ibu Dina setelah peserta melakukan kebelai 7 sampai 10 menit diberikan waktu kurang lebih 1 menit lagi untuk voti jadi dari bisa dari peserta itu kurang lebih dari antara 15 sampai 21 peserta jadi bisa saja yang satu pesertanya dia siap untuk voti oke jadi kalau untuk persyaratannya nih apa nih untuk kita yang mungkin ada gereja-gereja yang pengen ikut nih sekarang lagi mendengarkan mereka pengen daftar tapi persyaratannya apa-apa saja kalau boleh tahu baik peserta kita masih dalam lingkup gemit sehingga mereka-mereka yang kaum bapak yang ada di dalam gemit yang bisa diberikan rekomendasinya dari KMJ setempat bahwa menyatakan bahwa dia warga gemit dari gereja tersebut kemudian usia untuk mereka yang belum menikah 30 sampai 60 itu minimal dua orang karena kita fokus kepada kaum bapak kaum bapaknya oke lalu kebal lain juga demikian sama jadi kita sampai 60 tetapi tetapi ada satu gereja yang juga orang-orang tuanya yang di atas 60 juga mau ikut sehingga nanti kita komunikasi dengan panitia yang paling kita utamakan adalah orang mau ikut terlibat di dalam kegiatan rohani kegiatan gereja sehingga sekali lagi jangan sampai aturan kita membatasi orang untuk tidak ada di dalam kegiatan memuji Tuhan jadi saya nanti sampaikan kepada panitia supaya bisa berikan kelonggaran 61 62 yang masih mau ikut tidak apa kalau mereka masih merasa sebagai kaum bapak mereka punya kesenangan atau semangat mendukung kaum bapak kenapa tidak yang penting masih yang penting dia yang mau karena takutnya ini kan 5 sampai 7 menit kebelah 7 sampai 10 menit jadi supaya jangan sampai mereka sudah latihan latihan lalu karena aturan itu tidak lagi ikut jadi saya tidak ingin seperti itu jadi sekali lagi kalau orang bawa diri kepada kegiatan gereja kita sudah buat aturan misalkan 30 ke atas sampai 60 kalau di 61 62 tidak apa-apa lah kan kita tidak juga kalau dia datang kita ketemu 61 62 lalu kita kasih disqualifikasi disqualifikasi hukuman apa juga kan juga tidak secara manusiawi lah kita kan ingin untuk kita berkempul banyak-banyak yang bangun hubungan persederaan di dalam lingkup kaum bapak setuju oke ini kan dilakukan oleh kaum bapak klasis lobal lain untuk satu rotendau istilahnya seperti itu tapi kalau dari tadi kaca sudah menjabarkan segala suatunya saya punya pertanyaan nih untuk pendaftarannya untuk ketua panitianya untuk bapak herman pendaftarannya ini gratis atau berbayar nih jadi pendaftaran ini tiap tim yang ingin mendaftar untuk melukung di bomba ini dikenalkan biaya 150 ribu untuk focal group kepalainya 150 ribu sama juga dengan kepalain juga oke itu biaya atau dana-dana itu yang kita pakai untuk menduk kegiatan oke jadi istilahnya adalah 150 per kategori oke jadi kategorinya ini ada lomba apa-apa saja istilahnya kategori ini ada lomba focal group ya ada lomba kepalain ya dan lomba footy ya di dalamnya kepalainya itu footy jadi dua ya kepalainya dan footy itu satu kategori wow luar biasa ya dan memang masih dibuka lagi kesempatan untuk bagi gereja-gereja yang mau bendaftar untuk sekarang ini atau yang sedang mendengarkan bisa kasih tau ke KMJ nya untuk bisa ikut tapi ada juga gereja yang belum daftar tapi mungkin mereka udah belajar atau udah berlatih begitu ya dan iya luar biasa kalau kami mau daftar nih kemana ya langsung ke gereja ke klasisnya kak atau kemana kepada penitia-penitia kan sudah ada nomor HP sudah ada nomor kontak jadi bisa menghubungi nomor kontak yang sudah ada nomor kontak itu ada Bapak Masrul Gia ya sebagai ya sebagai koordinator seksi lomba mungkin bisa sampaikan nomornya Bapak Masrul silahkan ya 0821 205 71934 oke jadi bagi yang mungkin ingin datang mendaftar bisa langsung menghubungi Bapak Masrul ya oke atau mungkin bisa langsung datang ke ada ya di sekretariat penitianya kan ada di gereja menggelama gereja menggelama berarti acara ini atau lomba ini akan dilakukan di menggelama begitu ya gereja menggelama wow luar biasa ya kalau di menggelama ya kita kenapa pilih juga menggelama karena selain itu kan budaya ada situs di situ memperkenalkan mengingatkan kembali kita tentang gereja-gereja tua orang-orang dulu yang membawa injil masuk ke rote membangun tempat ibadah dan kita sekaligus memperkenalkan budaya juga itu itu kan itu termasuk bagian dari kekayaan budaya kita jadi walaupun kelihatan tempatnya sempit tapi kalau kita tidak ke situ siapa yang mau buat di situ jadi walaupun sempit saya bilang di sana tidak apa-apa karena banyak kegiatan-kegiatan yang ada di gereja yang itu-itu saja Betania Leki ON Evata atau di Salomogdale karena banyak kita kan juga berpikir memang di tempat itu sempit tapi kalau kita tidak buat juga kasihan kegiatan di situ tidak ada kegiatan-kegiatan tingkat klasis atau sinode biar semuanya juga tahu kalau itu gereja yang pertama ya oke dan kalau berbicara soal sudah dikeluarkan berarti pendaftarannya sudah satu bulan adakah surat-surat yang dikirim sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke gereja-gereja supaya paling tidak masyarakat yang ada di di tempat-tempat yang jauh itu bisa ikutan untuk mendaftar oke jadi sudah ada ya paling tidak dan kalau mau dibilang juga sedikit sedikit menjadi sesuatu yang seperti apa ya luar biasa begitu kalau kita benar-benar mengikuti lomba ini ya VG-nya itu kalau boleh tahu batas maksimal orangnya itu berapa 6-12 6-12 plus gitarisnya ya oke kalau 15-21 orang plus votingnya 1 ya wah wah dikasih kesempatan setiap tim dalam dengan bagian dalam lomba tersebut 7-10 menit Oke Foti ya Waduh luar biasa ya Ini jadi penasaran nonton nih Tapi boleh request gak sih Buat kaum bapak ini Lain kali jangan bapak-bapak saja lah Anak-anak muda juga Karena bapak-bapak udah pasti tau Kebelai gitu ya Terus pasti vokal grup bapak-bapak Dan juga poti Tapi anak-anak muda yang usianya mungkin 35 tahun Atau 32 tahun ke bawah itu Bener-bener yang udah jarang banget Ikut kebelai Pasti gak ada yang bisa hello pastinya Agak lebih susah gitu ya Jadi begini berangkat dari Pemikiran atau Seringkali kita lihat Kenyataan bahwa Kita kaum bapak itu Agak sulit untuk Dikumpulkan Lalu sulit juga untuk Bersama-sama di gereja Jadi ini bagian dari gerakan juga Untuk kita masuk gereja Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja Jadi Memang sedikit kita fokus Kepada kaum bapak Lalu Karena ketika kaum bapak hidup itu Otomatis Wanita gemitnya hidup Oh oke Otomatis pemudanya hidup Hidup ya Sebab kepala keluarga Kepalanya itu kan di kaum bapak Jadi kalau kaum bapaknya dimenakan Dia akan bawa ibu dan anak-anaknya Setuju sekali ya Namun Apa ini akan menjadi Agenda tahunan Yang akan dilakukan oleh Masuk dalam agenda tahunan Ya kaum bapak Untuk klasis lobe lain Ya jadi memang ini sudah Ada program Dalam sidang-sidang Tahunan klasis Jadi salah satu program ini Dia akan menjadi Agenda tahunan Kaum bapak ini Jadi setiap tahun Pasti ada Terus atau terus Untuk bagaimana kita Memberi motivasi kepada Matematik Jemaat Untuk bagaimana Membudayakan Kebudayaan ini Sehingga Dia berkulurasi Dengan kegiatan-kegiatan Ibadat itu Sehingga Dengan seimpulnya Dia menjadi baik Ya seperti itu Baik Oke Kita akan kembali lagi Untuk membicarakan Ini Benar-benar sesuatu yang Menjadi perhatian bersama ya Karena Pada intinya Kita akan melestarikan Budaya-budaya Rotendawa Yang memang sekarang Untuk anak-anak itu Sepertinya sudah Seperti yang tadi Kaca Bilang Mungkin sudah tergerus ya Oleh zaman Jadi Kadang-kadang mereka Lebih suka les Menari Untuk yang modern Kayak dance Daripada untuk Menari tradisionalnya Apalagi untuk Foti Apalagi juga sekarang Mulai Berkurang Begitu ya Untuk acara adat Kita Maka di Acara-acara Seperti nikah Udah gak ada ya Terus juga Kalau iya Tapi Kalau sering Yang saya temui itu Kalau mungkin Kematian di daerah Desa-desa Itu masih dapat Ada pukugong Ada menari Dan lain sebagainya Tapi Untuk di daerahnya saya Itu sama sekali Udah gak ada lagi Ya Bener-bener susah banget Ditemuin Jadi ini Menurut saya adalah Suatu lomba Yang sekaligus juga Melestarikan sekali Baiklah Dan kita akan Membicarakan lagi nih Lombanya kan ada VG Vocal Group Sama juga Kebelai Yang notabene Banyak orang Berkumpul Jadi satu Ini kita akan Membicarakan Mengenai sumber Dananya Berapa banyak Yang diperlukan Begitu Karena memang Tidak mungkin ya Dikasihnya Cuman segini Untuk orang Segitu banyak Jadi kami akan Kembali Saat lagi Setelah beberapa Lagu Berikut ini Jantan Pejantan Tangguh Itu yang Kuharap Ada Padaku Agar Agar Diriku Bisa Melumpuhkan Tingkah Liarmu Jangan 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 Siapkan Kehadiranku Pada Mimpimu Aku Karena Hanya Lewat Mimpi Aku Bisa Menjamahmu Juga Memilik Mimpimu Ajari Aku Tujari Kejantankanku Makin Terlalu Lepas Aku Tak Bersembunyi Menang Mataharimu Aku Tak Mampu Mudah Ramal Aku Terlalu Penuh Sepatanku Di Persembunyinya Aku Menaruhi Di Persembunyinya Aku Menyanyi Menjamahmu Kan Menjamahmu Begitu banyak Laku Yang tercipta Untukmu Hanya Sajat, aku tak bisa mengukarnya kepadamu Ajari aku, tujai menjata takut Mungkin terlalu lama, aku tak bersembunyi Berhadapan haripun aku tak ambil Mungkin terlalu lama, aku tak bersembunyi Bersembunyi yang aku menari Bersembunyi yang aku menyanyi Berhadapan haripun aku tak bersembunyi Ajarin aku, tujai menjata takut 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 Aku, tujai menjata takut Ajarin 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 aku, tujai menjata takut Selamat menikmati 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 Selamat menikmati